Terima kasih telah menonton Seakan tak mau dibayangi nama besar ayah dan ibunya, anak kedua pasangan Ahmad Dhani Maya Estianti ini berusaha total dalam beraksi di depan kamera. Bahkan kemarin El berani melakukan adegan berbahaya, melompat dan diseram pecahan kaca ke seluruh tubuh. Resiko terluka atau tertancap pecahan kaca memang ada, tapi tak ia hiraukan. Meski akhirnya demi membersihkan pecahan kaca halus dari tubuhnya, harus bersusah payah menggunakan gumpalan nasi, El tak sedikit pun menunjukkan gurat penyesalan. Lalu apa kata Dhani terkait adegan berbahaya El? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh saya malah gak tau Segitunya perjuangan meda totalitas, ngikutin bapaknya saya totalitas Ya gak tau ya, dia cari uang buat apa, saya juga bingung apa yang mau dicari El Rupanya El tak ingin setengah-setengah bila sudah terjun Bukan hanya totalitas, El juga rela mempertaruhkan segala-galanya Kehilangan waktu bermain dan jalan-jalan dengan teman-teman seusianya Dan harus serela mengikuti pendidikan homeschooling karena jadwal syuting stripping Alih-alih turun nyali, El justru menyebut semua itu sebagai konsekuensi atas pilihannya Dan ia kini begitu menikmati proses syuting yang dijalani Untuk mengusir rasa jenuh dan bosan di lokasi syuting El sudah mempersenjatai diri dengan berbagai perlengkapan yang ia siapkan di mobil Ini ada, biasanya ada bantal dan buling, peserakan, hancur Karena kalau biasanya kalau yang tadi jam 8, jadi kita sudah nyangkut, jadi teman bangun Jadi ini jadwal mobil paling hapus, jadi telekasinya berisikan kita dan kawan-kawan Itu adalah konsekuensinya, kalau memang kita kasih tau, kalau memang mengambil stripping Gak mungkin bisa bergaul kan, bukan gak mungkin, susah Ya, lumayan sedih juga sih, karena kita jarang-jarang kumpul kan, juga lagi libur Biasanya libur-libur kan, kita ngumpul-ngumpul, keluar kota bareng Tapi kali ini aku harus syuting, jadi lumayan sedih lah Tapi ya itu konsekuensinya, kalau memang mau stripping Enggak, kita iri aja di grup kan, ayo ngumpul-ngumpul Aku cuma bisa ngebaca doang, karena syuting Kecuali lagi libur syuting baru, ayo cabut, baru bisa Sekarang sih gak ada ngatur waktu ya, karena sekarang hari libur ya Jadi ya sekarang hari libur ya, dia full 100% untuk sinetro Nanti kalau udah homeschooling, baru mulai ngatur waktu antara homeschooling dan sinetron Pesona L bukan hanya pada talenta yang dimiliki, tapi juga wajah tampannya Banyak gadis-gadis seusianya yang terpikat Dan di sinetron City Blink-Blink yang dipintanginya bersama Mika Tambayong Sayap-sayap cinta L seakan menggetarkan pintu hati lawan mainnya Semakin hari, ia semakin dekat dengan Mika Baik L maupun Mika saling memuji akting masing-masing Lantas bagaimana dengan Amanda Manopo ke KCL? Orangnya baik, seru, cocok lah buat temen Ada yang ngebanyol, gangguin orang juga Dan pastikan di kursus itu kan pasti ada yang latah Ya kita gangguin orang-orang latah Dia gak mau, aku ketuaan Gak bercanda, kita temenan lah semua Ketua kasih semuanya kita rata-rata seumuran Di sini Toma ini Enggak Iya Kurang aja Beda setahun Enggak Enggak Kita rata-rata hampir seumuran semuanya Jadi Ngobrolannya juga nyambung Dia kan ngamukin cemburu Maksudnya sama tata-tata cemburu Gua kurang aja Sial Aku dimasukin tata L jahat Oh dia punya pacar sendiri kan Waktu ulang tahunnya L kan ada Iya Manopo ya Iya Kayaknya sih bener Gini Wah ya terserah L aja Terserah L aja Terserah L aja Bapak boleh Yang lain baik yang menarik buat Toma ini? Dia lucu Dia lucu Lucu Jaya 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 Ya lumayan lah Itu hubungannya sendiri Berapa lama ya Toma? Gak lama banget Gak 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 lama Baru Ada berapa lama? Jadi berapa pulang mana? Gak 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 Cuka cemburu juga gak sih Secara L kan banyak digelai berkuat Iya Sama ngelayan Ngelayan lah Cemburu Gak terserah dia Terserah dia mau main sama siapa aja Ya semuanya jadi cowok yang baik Perhatian Setia Gak sombong-sombong Sama fansnya Sama fans Sama keluarga Gak Gak Tak hanya L Anak-anak Dani memang multi talenta Al yang serba bisa dari DJ Main band hingga main film layar lebar Lalu Duli yang lebih suka bermusik Sampai sekecil Safiya pun Kini sudah pandai beraksi di depan kamera Dengan bayaran miliaran Seperti apa talenta-talenta anak-anak Dani? Saksikan kisah lengkapnya setelah yang berikut Pesona L Jalaluddin Rumi semakin kuat memancar Totalitasnya dalam akting ia tunjukkan Dalam sinetron Siti Blink Blink Tak hanya L anak-anak Ahmad dan yang lain pun Tak kalah mempesona Si sulung Al Ghazali mulai dari nge-DJ main band Hingga main film layar lebar pun ialah koni Sementara Dul hanya memilih musik untuk saat ini Apalagi si kecil Safiya yang sudah pintar beraksi di depan kamera Dengan bayaran mahal hingga miliaran rupiah Lantas seperti apa aksi dari anak-anak Ahmad dan ini?